Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden Jokowi telah melantik Jenderal Polisi Listios Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Apa saja komitmen dan program kerja Listios sebagai Kapolri, kita langsung bergabung dalam pemaparan Valencia Melvinci. Valencia silakan. Ya Iqbal, hari ini resmi sudah Jenderal Polisi Listios Sigit Prabowo dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo sebagai Kapolri dalam tahun 2021 ini. Dan kemudian kita akan lihat apa saja sebenarnya program dan juga komitmen yang ditawarkan oleh Listios pada saat menjabat sebagai Jenderal Polisi. Dan ini merupakan latar belakang dari Listios Sigit Prabowo lahir di Ambon 5 Mei 1969 yang berarti saat ini pada saat menjabat sebagai Kapolri usianya menginjak 51 tahun. Dan ini adalah jejak karirnya pada 2011 sempat menjadi Kapolres Solo dan sampai 2021 resmi menjadi Kapolri. Selanjutnya kita lihat lagi Listio ternyata sempat menangani tiga kasus besar yang menyita perhatian cukup banyak masyarakat. Apa saja kasusnya adalah yang pertama pengungkapan kasus terkait dengan penyerangan Novel Baswedan. Ini terjadi pada akhir 2019. Kemudian ada penangkapan buron kasus pembobolan bank Pauline Lumowa yang terjadi pada awal Juli 2020. Dan yang ketiga adalah pengungkapan kasus korupsi Joko Chandra. Ini terlaksana pada akhir Juli 2020. Selanjutnya kita lihat apa konsep dari Polri. Sebelum presisi yang diusung oleh Listios Sigit Prabowo ada promoter. Istilah promoter diperkenalkan pertama kali oleh Tito Karnavian dan berlangsung sejak periode 2016 sampai dengan periode 2021. Dengan ini merupakan akronim dari profesional, modern dan juga terpercaya. Tentu kita tidak asing dengan istilah dari promoter ini. Namun sekarang kita akan beralih menjadi salah satu konsep yang baru. Selanjutnya adalah presisi yang diusung oleh Listios Sigit Prabowo. Apa itu presisi? Presisi adalah singkatan dari prediktif, responsibilitas dan juga transparansi berkeadilan. Listio sebelumnya sempat memaparkan terkait dengan konsep yang diusungnya ini dalam uji kelayakan dan juga kepatutan di DPR RI pada 20 Januari silam. Dan prediktif dimaksudkan dengan adanya upaya pada saat bekerja dengan menakar tingkat gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Tentu berbasis dengan pengetahuan data dan juga metode yang tepat. Selanjutnya adalah responsibilitas dan juga transparansi berkeadilan. Yang dimaksudkan dari dua poin ini adalah ini akan terfokuskan pada peningkatan kapabilitas insan bayangkara untuk bekerja secara cepat, tepat, responsif, humanis, bertanggung jawab, responsibel dan juga transparansi yang berkeadilan. Selanjutnya kita lihat apapula kebijakan yang diusung oleh Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ini ada empat kebijakan utama kapolri yang juga sudah disampaikan sebelumnya. Ada sejumlah transformasi yang pertama adalah transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik dan juga transformasi pengawasan. Dan dari empat transformasi ini sebelumnya disampaikan juga oleh Listio ini nantinya akan mengarah pada perbaikan dari internal polri itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan lihat pula apa komitmen dari kapolri. Listio sebelumnya menyampaikan ada delapan komitmen kapolri pada saat uji kelayakan berlangsung di DPR. Yang pertama adalah menjadikan polri sebagai institusi yang presisi. Yang kedua adalah mendukung program pembangunan nasional. Yang ketiga menjaga soliditas internal. Yang keempat adalah meningkatkan sinergitas solidaritas TNI Polri, kementerian dan juga lembaga. Dan selanjutnya kita lihat lagi ada empat komitmen lainnya yang sudah disampaikan. Yang pertama adalah mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan juga kreativitas. Selanjutnya menampilkan kepemimpinan dan melayani serta menjadi teladan. Yang ketujuh adalah mengedepankan pencegahan, permasalahan, keadilan restoratif dan juga problem solving. Dan yang terakhir adalah setia kepada NKRI dan juga senantiasa merawat kebinekaan. Ini adalah delapan komitmen yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Listio pada saat uji kepatutan dan juga kelayakan dilakukan di DPR RI pada 20 Januari silam. Kemudian ada juga pekerjaan rumah yang disampaikan kepada Kapolri baru. Ini disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI. Dan yang pertama disebutkan adalah mengubah citra Polri menjadi penegak hukum yang independen, netral dan juga tegas. Yang kedua adalah menyelesaikan permasalahan terkait dengan isu intoleransi dan juga radikalisme. Yang kita tahu bahwa ini kerap kali terjadi di Indonesia dan ini merupakan salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Listio. Yang ketiga adalah tidak hanya di ibu kota negara namun di Indonesia Timur juga harus menjadi prioritas Polri. Yang keempat melakukan penegakan hukum dalam kejahatan transnasional serta extraordinary crime. Yang kelima kita lihat selanjutnya adalah di era Police 4.0. Harus hadir dalam penegakan hukum di ruang digital, cyberspace dan juga digital public space. Karena kita tahu saat ini dengan kehadiran internet dan juga globalisasi ini sangat dekat dengan masyarakat. Kemudian Polri harus dapat berperan aktif untuk menekan laju COVID-19 dengan cara yang humanis dan juga mengayomi. Ini juga masih menjadi PR besar bagi Indonesia. Dan yang terakhir adalah Kapolri harus dapat berdiri di atas semua kelompok, golongan dan juga kepentingan. Ini adalah harapan besar yang sebelumnya disampaikan oleh DPR RI kepada Listio. Sebenarnya kita lihat seperti apa kepercayaan masyarakat kepada instansi polisi. Dari indikator ini ada data terkait dengan tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Bayangkara di tahun 2020. Sebenarnya ini angkanya di atas 50 persen namun dari bulan Februari sampai dengan bulan September cukup terus menurun. Mulai dari 85 sampai dengan 72 persen di akhir September 2020. Namun ada kabar baik karena terkait dengan kepuasan publik terhadap kinerja lembaga, Polri menempati urutan kedua setelah TNI dan angkanya juga cukup tinggi yakni 72,7 persen. Sedangkan yang paling rendah adalah DPR di 53,7 persen. Selanjutnya kita lihat juga apa 10 program yang diusung oleh Kapolri baru. Yang pertama ada perluasan ETLE dan ini merupakan salah satu bagian dari kerja Listio yang menekankan pada sejauh ini menurutnya ada cukup banyak pelanggaran yang terjadi pada saat ada interaksi antara polisi lalu lintas dan juga masyarakat. Dan ini akan diminimalisir pelanggaran yang mungkin terjadi. Yang kedua adalah menghidupkan PAM Suwakarsa dan nantinya pasukan pengamanan masyarakat Suwakarsa ini akan diintegrasikan dengan yang namanya teknologi informasi dan juga fasilitas yang sudah dimiliki oleh Polri. Yang ketiga adalah menghapus stigma kriminalisasi ulama. Ini disampaikan oleh Listio terkait dengan sejauh ini ada stigma negatif terkait dengan kriminalisasi ulama dan nantinya akan diminimalisir dengan mengedepankan komunikasi yang baik. Namun tentu tidak menutup kemungkinan jika terjadi pelanggaran maka akan ada penegakan hukum. Yang keempat adalah virtual police dan juga mengguide influencer. Terkait dengan program kerja ini Listio mengatakan nantinya akan mengarah kepada edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Mulai dari edukasi terkait betapa pentingnya data personal, kemudian edukasi pada saat melakukan beraktivitas di sosial media seperti apa etika yang harus dilakukan. Yang keselanjutnya adalah penyelesaian kasus terhadap hate speech. Listio mengatakan tidak ada ruang bagi pengujar kebencian apalagi yang berpotensi untuk memecah belah bangsa. Selanjutnya kita lihat di program yang selanjutnya merupakan menggandeng KPK untuk mengentaskan kasus korupsi di Indonesia yang selanjutnya adalah keseteraan layanan kesehatan bagi anggota polisi khususnya yang sedang bekerja di daerah terpencil. Dan selanjutnya adalah melibatkan mantan napi terorisme untuk mencugah radikalisme di Indonesia membuka ruang bagi kelompok disabilitas untuk menjadi aparatur sipil negara Polri khususnya sudah disiapkan juga ada kuota tertentu misalnya seperti analisa, kemudian administratif, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah program untuk mentransformasi Polri yang presisi yaitu konsep pemolisian prediktif, responsibilitas, dan juga transparansi yang berkeadilan. Demikian adalah 10 program yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada saat masa kepemimpinannya sebagai Kapolri dan kita berharap agar dengan terpilihnya Listio nantinya tentu bisa Kapolri akan semakin membuat instansi polisi lebih baik lagi dan tentunya pelayanan masyarakat yang semakin optimal dan juga maksimal. Demikian Adlarj hari ini saya kembalikan ke Anda Iqbal. Baik itu harapan kita bersama. Terima kasih Valencia Melvinci atas pemaparannya.